Masih bareng DK dalam DK Show, kita ngomong dengan Mbak Mariani sama Dr. Fauzia. Dokter dan Mbak Mariani, ini kan profesi yang memerlukan keahlian ya. Bukan cuma keahlian, ada pendidikannya juga gitu kan. Pernah merasa capek nggak dok atau pengen istilah dulu aku mau cuti 3 tahun. Cuti 3 tahun malah kebingungan dong. Ngapain? Nggak pernah bosen? Alhamdulillah belum. Enggak ya, kalau Anda mengambil libur sama suami atau keluarga misalnya boleh dong ya bareng gitu ya. Berapa lama maksimal seorang dokter boleh libur gitu? Kita tuh semuanya dapet cuti tahunan, cuti tahunan 12 hari. Setiap 6 tahun dapet cuti 2 bulan. Setiap 6 tahun? Oh itu bisa dirapel, digabung gitu? Enggak. Kalau 12 tahun nggak ngambil jadi 4 bulan, nggak boleh ya? Nggak boleh. Sama aja resign ya? Iya, harus diambil. Kalau Anda libur kemudian menghabiskan waktu apakah di rumah saja, ke objek wisata? Kebetulan waktu itu kita ambil pulang kampungnya. Kampungnya di mana dok? Saya di Minang. Oh, di mana Minangnya? Minangnya Singkara. Dano Singkara, keren. Sekarang ada Tour de Singkara. Iya kan? Keren banget. Saya punya teman baik juga. Presenter namanya Dora Edward. Pasti dia tahu itu kalau Dano Singkara. Dia juga nggak pernah libur, kena sama kayak saya kerjaannya ya. Kita bertiga ini nggak ada liburnya lah pokoknya ya. Kalau saya mau libur, minta izin istri saya dulu. Nah kalau Mbak Mariani, pernah merasa suntuk, bete, atau bosen nggak selama bilangkan tugas? Alhamdulillah sih, nggak ya. Karena saya memang senang, jadi ya enjoy aja. Enjoy aja ya? Iya. Karena kan kita liburnya kan 5-2, jadi kerjanya 5-2. Jadi masih ada 2 hari ya kan? Tapi nggak dapat jatah cuti 6 tahunan 2 bulan kan? Kayak dokter kosi ya kan? Nggak, kayak dokter. Biasa aja standar 12 hari untuk 1 tahun. Nah kalau dokter kan ada pendidikannya khusus. Nah kalau Anda untuk mengemudikan kendaraan gede itu, itu kan gedenya lebih gede dari saya kan? Iya. Berpuluh-puluh kali. Pastinya. Syaratnya apa aja sih? Saya kan basicnya itu kan di admin. Jadi saya masuk Transjakarta ini memang dari nol. Motivasi saya tuh pertama ngeliat pramudi senior yang disingkat. Saya merasa gini, kok dia bisa? Kenapa saya tuh nggak bisa? Nah terus itu jadi challenge ya menonton ya? Iya, iya. Saya mulai naikin sim saya dari A ke B1 polos setahun-setahun kan? Sampai saya naik di B1 umum, seminggu saya ngelamar. Saya dipanggil. Jadi saya benar-benar pegang yang namanya bis sebesar itu ya di Transjakarta. Sebentar, waktu ngambil sim, kan ada tesnya ujiannya? Iya, pasti di truk. Mbak beneran mau ambil sim B1? Iya, kaget. Ini mau ngelamar, kalau sim itu pasti ke Transjakarta kan? Iya, saya mau ke Transjakarta, saya bilang gitu. Kan di tesnya kan pakai truk ya teman-teman. Oh, pakai ini juga? Iya. Waktu ujian sim juga pakai truk gitu ya? Iya. Terus saya ngelamar di Transjakarta, itu dites dulu selama hampir tiga bulanan lah. Eh, lama ya? Iya, lama. Saya ke tes. Kenapa aja itu tesnya, Mbak? Tes kesabaran, tes uji nyali gitu enggak? Enggak, tes drive, tes jalur, tes kesehatan. Jalur maksudnya di jalur Transjakartanya dilalui gitu? Kita untuk pasin pintu, kan enggak bisa sembarangan pintunya. Pintunya kalau main berhenti-berhenti. Oh, pakai perasaan dong ya? Iya, feeling. Ada alat mengukurnya enggak? Ada, kita ada di dekat nandanya itu ada di dekat pintu, pintunya itu ada besi. Jadi kita bisa ngelihatnya. Tapi kan enggak mungkin ya nginjak rem pas di situ kan? Iya. Pasti dari berapa meter sudah mulai. Iya, kalau untuk bis kan kurang lebih 10 meter itu baru bisa berhenti. Makanya kan untuk pengemudi yang lain itu kan kadang-kadang kalau motor itu asal main nyelap-nyelap aja kan? Iya, iya. Kita tuh kan enggak bisa ngerem itu langsung enggak ah, langsung enggak dadah. Karena kan ada jedahnya itu ada masalahnya. Itu yang kadang-kadang kita suka buat apa ya? Gemes. Gemes gitu, jengkel gitu loh. Kita ini kalau ngerem, ngedadah, otomatis yang di belakang pelanggan itu akan maju gitu. Akan loncat. Tahu diomelin lagi. Iya, iya kan. Kita kan di sini kan pelayanan. Kalau pelayanan kita enggak ini, tapi karena kondisi lapangannya seperti itu kan juga jadi bingung kan gitu. Kadang-kadang orang yang enggak taunya ya gitu. Karena enggak bisa langsung ngeran tuh langsung berhenti. Pasti ada jedahnya itu. Iya deh, nanti saya kalau naik motor enggak mau gitu deh. Kan kebanyakan tuh kan kecelakaan tuh kan motor kan. Betul, betul. Karena mereka kan main, pikir mereka masih jauh padahal tuh deket. Iya, udah deket. Nah, setelah akhirnya diterima, kemudian bawa bus pertama itu bus apa? Langsung pinky atau? Kalian pertama itu kemarin saya bawa bus tingkat. Bus tingkat? Iya. Lebih berat lagi dong? Sebetulnya enggak berat. Sebetulnya kan kita udah duduk ya sama aja. Cuma kita mikir, oh belakangnya panjang. Duduk aja. Karena kan. Karena kan kalau mau belok, enggak bisa langsung belok ya. Iya. Kepalanya maju ya. Kita harus ngambil dulu. Harus lihat ekornya kan. Iya, ekor maknanya. Nah, itu belajarnya waktu di tes sebelum mulai kerja atau sambil jalan atau gimana? Sambil jalan. Jadi saya makanya pertama kali itu, pertama kali di tes itu ya pertama kali duduk di bus ya itu. Pertama kali saya bawa Matic ya di situ, di Transjakarta itu. Iya, iya, iya. Saya aja belum pernah loh. Saya pengen banget tapi enggak punya SIM-nya. Harus di SIM-nya punya dulu. Iya, iya. Suami bisa nyetir enggak? Kebetulan enggak. Suami enggak. Betul-betul super moment Anda ini ya. Dok, kalau pas lagi tugas gitu pernah enggak ketemu pasien yang nyebelin gitu? Atau yang gimana gitu? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya itu tergantung komunikasi. Karena banyak itu, karena mungkin karena kita kalau ngomong itu cepat. Dan menganggap orang itu mengerti apa yang kita omongin. Loh kayak gini cepat ngomong ya? Ini udah kayak guru loh, halus banget gitu. Ini karena lagi. Oh lagi siaran. Emang kalau dipraktek galak ya doknya? Enggak. Sebenarnya cepat. Kalau banyak pasien kan nunggu, kadang-kadang ada di poliklinik setengah jam, kan kasihan yang di luar. Jadi harus ngomong satu-satu. Sebenarnya mereka itu tidak menyebalkan, tapi kurang informasi. Tapi itu kan bukan tugas dokter ya? Oh tugas. Tugas dokter juga ya? Tugas kita. Edukasi. Oh. Nah selama Anda melayani pasien, juga harus melakukan edukasi gitu ya? Iya. Pernah ketemu pasien yang double gitu yang susah dikasih tahu? Alhamdulillah enggak ya? Enggak ya? Pelan-pelan tahu kok. Mungkin karena Anda lebih galak kali ya? Enggak sih. Jadi pasiennya takut gitu. Enggak, enggak. Pasien yang paling susah menurut dokter apa? Yang seperti apa? Lansia. Lansia. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya pengalaman, menganggap dirinya lebih berpengalaman daripada kita. Jadi pertanyaannya itu banyak. Gak sih satu macam obat itu pertanyaannya banyak. Merasa sudah lebih hebat dari dokter ya? Iya, benar-benar. Pantesan kalau saya antar mami mertua saya lama ya? Lama. Kalau di lansia itu lama. Oh, saya jadi mengerti perasaan dokter setelah ini. Apa yang harus pasien lakukan? Ini khususnya nih, misalnya ketika di hari-hari libur, karena libur hari raya atau libur nasional, yang mungkin kena kayak lebaran tuh kemarin kan, asupan makanan kan yang dikonsumsi itu kan berbeda ya? Santan lah, gula, segala macam. Nah, saran Anda buat masyarakat bagaimana? Biar enggak jadi pasien gitu? Tetap ingatlah porsinya. Nah, jangan ngomongnya lihat ke saya gitu dong. Oh, iya? Saya sudah ngatur porsi dok. Jangan kalah makan. Oke, terus? Jadi kan kadang-kadang kita enggak mau makan, tapi karena ada saudara atau yang lainnya. Enggak enak, enggak enak nolak. Jadi gitu, semuanya pasti gitu. Jadi karena kebanyakan makan, tidak teratur, ada yang sakit mahnya kamu. Nah, ada yang diare. Iya, iya, iya. Kalau saya orangnya enggak tegaan dong. Oh, iya, iya. Enggak tega kalau makanan sisa. Oke, kita break dulu, kita lanjut sampai berikutnya. Jangan kemana-mana bareng saya dalam DK Show. Segera kembali.